Nah aduan-aduan itu kemudian kami tampung di dalam posko pengaduan kami dan kami sudah sampaikan somasi juga gitu ya dan ada beberapa teman-teman penyelenggara baik KPU maupun bawaslu di daerah yang sudah menyampaikan aduan keberatan dan laporan-laporannya terkait dengan dugaan intimidasi dan intervensi dari pusat ini. Ngelak ya biasa lah gitu ya. Tetapi kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu mengharapkan jawabannya KPU karena pasti mereka mengelak gitu ya, udah pasti itu. Partai Glora menjadi salah satu partai politik yang lolos tahap verifikasi. Tapi ada yang berduga kalau ini karena adanya main mata, main curang tanda kutip di belakang. Benarkah hal itu terjadi? Jadi gini Mbak, susah menalar logik dari adanya kecurangan. Semisal kalau teman-teman menuduh KPU pusat curang, mengintervensi KPU daerah, apa kepentingan dari penyelenggara pemilu? Dia bukan kontestan. Satu-satunya yang bisa dinalar adalah bahwa penyelenggara pemilu disetir oleh kekuasaan. Dalam hal ini istana. Lalu apa kepentingan Pak Jokowi harus merekayasa penyelenggara pemilu? Karena kalau kita dudukkan presiden sebagai yang mempunyai kekuasaan, kalaupun beliau punya kepentingan, beliau ini kan secara normatif adalah ditopang oleh partai-partai parlemen. Maka kepentingan partai parlemen satu-satunya adalah dia tidak memiliki kontestan baru sebagai lawannya di pemilu. Tapi bukannya Anda merasa, kok ini partai baru tapi saya lolos? Kita melaksanakan apa yang menjadi aturan perundang-undangan. Maka bagi saya, dari mana isu ini datang yang kemudian teman-teman Kualisi Masyarakat Sipil begitu seleksioner? Pertama bisa ada tiga kemungkinan. Pertama dari partai yang merasa digembosi dengan menangnya, dengan lolosnya gelora. Yang kedua adalah, bisa jadi adalah karena ketidakutuhan pemahaman baik teman-teman masyarakat sipil pun teman-teman penyelenggara. Saya menduga kecurangan itu dipahami dalam posisi seperti ini. Contoh, di dalam verifikasi administrasi itu ada dua tahap. Verifikasi, kemudian diumumkan, lolos tidak, kemudian diberikan kesempatan perbaikan. Nah, teman-teman KPU di daerah tidak memahami secara utuh undang-undang. Semisal bahwa semua orang yang tidak sempat mereka verifikasi di TMS kan. Kita lapor ke KPU Pusat dong, yang kedua sebentar. Verifikasi kemaktual. Saya akan memberikan waktu kepada Partai Rakyat Adil Makur. Jadi begini Mbak, indikator-indikator ketidakadilan dan manipulasi itu banyak sekali yang kita alami. Misalnya masalah keanggotaan saja, satu saja misalnya, bahwa banyak sekali keanggotaan prima ditemeskan karena menurut KPU tidak terdaftar di dalam daftar pemilih berkelanjutan. Padahal mereka sudah ikut memilih pada pemilih sebelumnya. Yang kedua misalnya masalah keanggotaan. Ada kegandaan eksternal misalnya, ya kan, dengan partai lain. Terus kemudian kita sudah bikin surat pernyataan, tapi surat pernyataan tersebut juga tidak diverifikasi. Sehingga keanggotaan kita di TMS kan. Belum masalah sistem sipol yang sering error. Kita mau input susah sekali. Jadi banyak sekali sebetulnya perusahaan-perusahaan yang terjadi. Jadi Anda menganggap bahwa partai Anda ini tidak disayang? Oh iya, jelas. Ada yang tidak disayang dan ada yang disayang? Oh iya, mungkin partai kami akan mengganggu dari kekuatan politik yang lain, suaranya takut tergerus oleh munculnya partai penerima itu. Maksud saya begini, bahwa KPU sebagai pelaksana pemilu itu mestinya memudahkan, membantu partai politik untuk ikut. Bukannya menghambat, bukannya memanipulasi. Dan ini apa yang saya omongkan? Kalau tadi Anda setuju dengan pernyataan dari saya, partai Anda tidak disayang Pak Agus, berarti adalah ada partai besar yang juga tidak menyayangi Anda. Saya akan mengatakan begini, kalau situasi dalam proses verifikasi begitu, ini salahnya di mana? Tapi betul nggak ada parpol besar, kekuatan besar yang tidak suka dengan Anda? Sistemnya yang salah, apakah Zumen Komisioner KPU yang salah, atau ada kekuatan politik yang memang tidak menghendaki kita ikut. Anda pribadi sendiri merasakan ada kekuatan yang besar? Kita tahu sama tahulah, masalah ini tahu sama tahulah, itu sudah beredar luas. Iya atau tidak? Baik, Pak Puadi dari Bawaslu nih, ini baru di sini aja, baru dua partai yang menang dan yang tidak lolos verifikasi, sudah panas. Apalagi di luaran, Bawaslu. Saya kira begini, kalau kami memandang, tadi kan baru saya menyampaikan terkait tahapan di pendaftaran ya. Kita juga dalam tahapan verifikasi administrasi melakukan pengawasan. Dan ada 75 temuan di tingkat kabupaten dan kota seluruh Indonesia dibagi menjadi dua. Ada 11 temuan yang kemudian putusannya itu dihentikan terkait klarifikasi keanggotaan parpol. Ada 64 yang kemudian dilanjutkan pada verifikasi pelanggaran administrasi. Dari 75 itu masuk di 13 provinsi seluruh Indonesia. Artinya Bawaslu sudah melakukan proses pengawasan yang kemudian dikret dalam bentuk menjadi sebuah temuan. Pertanyaannya kalau sekarang dari yang contohnya ya, ada partai umat begitu ya. Partai umat ini kan awalnya tidak lolos verifikasi. Tapi kemudian setelah dilalui pertimbangan, diminta verifikasi ulang, itu alasannya dari Bawaslu? Nah pas ke pengumuman partai politik menjadi peserta pemilu di 14 Desember, ini kan hanya satu partai umat yang tidak lolos. Kemudian partai umat melakukan upaya hukum ke Bawaslu melalui proses penyelesaian sengketa. Bawaslu punya waktu 12 hari melalui mediasi. Ketika dua hari mediasi tidak mencapai kata sepakat, langsung diproses melalui proses adjudikasi. Nah dua hari sudah dilakukan, proses mediasi mencapai ada kata kesepakatan atau tidak antara pemohon partai umat dan satu lagi termohon yaitu KPU. Kita sudah memediasikan. Nah di dua hari dia memediasikan itu kemudian mencapai kata kesepakatan yang kemudian ada catatan-catatan dari ada putusan yang disampaikan oleh Bawaslu kepada termohon KPU untuk perbaikan-perbaikan oleh partai umat yang kemudian nanti di akhir bulan Desember nanti ya pada posisinya di bulan Desember yang kemudian nanti disampaikan tentang status partai umat untuk menjadi lolos atau tidak lolos. Oke saya akan ke Mas Purniadi. Mas Purniadi KPU ini menyebut kalau somasi dugaan intimidasi yang diajukan ini tidak jelas karena tidak spesifik. Ya maka dari itu dari langkah somasi tadi beberapa hari sebelumnya kita melaporkan ke DKPP. Siapa terlapornya satu komisioner KPU Republik Indonesia dan delapan sampai sembilan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah. Saya ingin tanggapi tadi pernyataan dari Partai Gelora. Yang ingin saya juga bingung ya kepada Partai Gelora ini. Mereka mengatakan kita seolah-olah mendapatkan informasi itu turun dari langit. Padahal itu pengakuan langsung dari penyelenggara pemilu daerah. Tidak sebelumnya dari koran dulu kemudian Anda menghormikasi. Tadi kan Bapak ngomong saya. Kita kasih waktu dulu ke Mas Purniadi silahkan. Itu terang-benderang ada videonya dikutip oleh media bahwa mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Videonya itu jadi bukti ya. Jadi bukan pengakuan dari kami. Kami membuka pos pengaduan ada yang mengadukan. Jadi itu poinnya. Maka dari itu kami teruskan ini ke jalur yang benar yaitu ke DKPP. Dengan harapan DKPP segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi. Kalau seandainya bukti-bukti yang kami bawa terverifikasi dalam proses persidangan. Anda mau nanggapin? Saya tambahkan begini Mbak. Sebentar Mas Jabu. Ke saya dulu Mas Jabu. Apa namanya? Anda tadi mengatakan dari koran kemudian Anda memverifikasi. Itu yang kemudian saya hendak dudukkan masalahnya adalah kemungkinan yang diasumsikan dari temuan-temuan yang Anda dapatkan itu sebagai kecurangan adalah contoh ketika verifikasi faktual. Diumumkanlah tidak ada partai baru yang lolos di verifikasi faktual awal. Kemudian dimintalah perbaikan. Di masa perbaikan Bung ada begitu banyak anggota pengurus dari seluruh partai-partai baru ini yang tetap di TMS-kan oleh KPU daerah. Yang itu adalah atas dasar ketidakpahaman terhadap aturan. Contoh semisal, di partai Geloramba ada 70.500 orang yang diverifikasi secara faktual harus hadir tetap muka ditemui oleh orang KPU. 70.500 orang, begitu banyak orang. Itu satu partai. Nah ada orang yang kemudian tidak ada di tempat lagi keluar daerah. Ada kemudian anggota kita yang kemudian di tempat mancing, kemudian di vervak. Dalam aturan KPU, bagi yang tidak bisa ditemui, itu bisa dibuat rekaman. Bahwa ya saya ada, saya manusia, ini nick saya. Atau kemudian bisa melakukan video call. Dalam beberapa hal kami mendorong daerah-daerah yang di TMS-kan padahal ada orangnya itu tidak mau di MS-kan oleh KPU daerah. Maka apa yang harus dilakukan oleh KPU pusat? Harus menegur kalau bisa memecat anggota KPU daerah yang tetap men-TMS-kan anggota-anggota parpol baru yang padahal sudah memenuhi syarat. Ada sangat pokok sekali, artinya ada begitu kepercayaan diri. Itu bukan sekedar intervensi, itu harus dihukum. Begitu kepercayaan diri, Pak Tegolka. Ini ya, kita menemukan informasi yang sangat rigid bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka dari itu, dorongan kami, KPU membentuk sistem informasi partai politik yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, hanya bisa diakses oleh KPU dan partai politik. Berdasarkan informasi yang kami terima, kejadian indikasi kecurangan itu terjadi tanggal 7 November 2022. Anda ada buktinya? Iya, itu informasi yang kami terima. Maka dari itu, kami mendesak. Kalau KPU merasa tidak ada yang salah, silakan. Sebentar, kan tadi gantian kita ngomong. Tanggal 7 November... Temanya bisa sering terus nih, Pak. Iya, tapi saya belum selesai, nanti maknanya bisa berbeda. Tanggal 7 November, itu dibuka si polnya. Apakah benar ada perubahan metadata dari awalnya yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Artinya metadata itu bisa dibuka, ya? Dan itu tidak melanggar undang-undang. Sebelum rekap, akan terus terjadi perubahan antara TMS ke MS. Karena orang melakukan perbaikan. Begitu loh, bro. Saya pikir begini, Pak. Kenapa situasi itu terjadi? Karena memang proses verifikasi ini sangat tertutup. Sangat-sangat tertutup. Jadi partai politik ya, seperti Prima, itu tidak bisa mengakses KPU Provinsi, KPU Kabupaten gitu loh. Tentang status misalnya, keanggotaan kita, kita nggak bisa mengakses. Semua diserahkan ke KPU Pusat gitu loh. Bayangkan, kita ini memiliki 365 ribu anggota. Hanya karena 100 anggota yang TMS. Semua di TMS-kan. Bayangkan gitu loh. Karena itu Anda menganggap bahwa partai Anda adalah tidak diemaskan ya. Yang diemaskan adalah ini nih. Katanya partai Glora yang diloloskan dengan sengaja untuk mengerus partai keadilan sejahtera suaranya di 2024. Nanti tanggapannya, tahan dulu usai juga berikut ini. Makanya begini, kalau memang kemudian... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.